Intro Assalamualaikum Wr. Wb Langsung dari Metro TV Sumatera Utara Kali ini kita akan berbicara tentang keberhasilan apa saja yang sudah diraih oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Saya perlu ingatkan untuk Anda kalau tahun 2023 kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara ini berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Jahari Sitepu Kita akan langsung menyapa saja Bapak Muhammad Jahari Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Muhammad Jahari Sitepu Selamat sore Pak Pak, kita bicara tentang predikat yang diraih oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2023 meraih WbK Seperti apa komitmen ke depannya Pak? Terima kasih khususnya dari Metro TV Kita tahu bagaimana cari WbK ini sebenarnya susah sekali Perlu kami sampaikan juga kami jelasin sedikit Komitmen dalam mempertahankan WbK ini adalah untuk mendapatkan predikat WbK atau WBBM ini dengan selalu meningkatkan peran pegawai secara sistematis dan konsisten dan bekerja Jadi kita, saya sudah tekankan setelah ada pola pikir ya serta budaya kerja individu pada suatu kerja dibangun ya dibangun menjadi yang terbaik mengenai sebagai besarnya program manajemen perubahan penataan terasana, penataan sistem dan manajemen sistem penguatan pengawasan dan penguatan anggota tas enerja Saya di sini sebagai kandil baru bekerja 1 Oktober ya 2023 Alhamdulillah kita mendapatkan WbK memang kerja keras daripada anggota-anggota saya dengan 6 areal perubahan itu ya Saya just tekankan mengingat saya ketika saya jadi kakak kandil di Rio saya juga baru dapat WbK di sana saya sampaikan kepada teman-teman semuanya tolonglah bekerja sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Kepuluham ini Saya yakin dan percaya kalau asalkan anak-anak saya ini anggota-anggota saya bekerja sesuai dengan SOP Insya Allah WbK itu nggak susah kok paling gampang mendapatkan tapi dengan catatan harus bekerja ikhlas dan jujur Bekerja ikhlas dan jujur itu mungkin salah satu pesan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jahari Setepu ketika berbicara tentang peraihan predikat WbK ya Tapi WbK itu kan biasa di sampingnya ada WbM juga ya Pak dan itu perlu dikejar juga sebenarnya Pak Nah yang ingin saya tanyakan upaya apa lagi ini dilakukan oleh kantor Kementerian Wilayah Hukum Sumatera Utara Kementerian Wilayah Hukum Sumatera Utara untuk nantinya meraih yang namanya predikat WbM Terima kasih Rekan Reperter ya dimana upaya juga akan dilakukan oleh Kementerian Wilayah Hukum Sumatera Utara untuk meraih WbM ya WbM tentunya kami sebagai kekandil sebagai kekandil itu mempunyai 4 kapara kadib ya upayanya adalah dilakukan dalam meraih WbM dengan lebih meningkatkan 6 program kerja program manajemen perubahan, penetapan tata laksana, tata sistem manajemen SDM penguatan pengawasan dan penguatan penerja serta perlunya serta serta masyarakat dalam melalui perayanan publik di kantor Kementerian Wilayah Hukum Sumatera Utara ini tadi saya sudah hadakan rapat dengan teman-teman dan anak-anak saya semuanya kita tahu WbM ini lebih sulit lebih sulit WbM ini meraihnya daripada mempertahankannya tentunya WbM sudah dapat di Kementerian Wilayah Hukum Sumatera Utara menuju WbM Insya Allah asalkan kita kerjakan 6 program kerja yang manajemen perubahan yang saya sampaikan tadi semuanya Insya Allah pasti bisa yang penting ada kemauan saya sudah tekankan kepada seluruh POJ 1 sampai POJ 6 saya sampaikan sistem yang pernah saya ajari ketika saya di Rio Alhamdulillah pasti bisa Insya Allah pasti bisa Pak Jahari Anda begitu yakin di Rio akhirnya Anda juga mendapatkan WbK Anda pindah juga ke kantor Kementerian Hukum Wilayah Sumatera Utara dapat juga sebenarnya nah sebenarnya komitmen dasar apa sebenarnya Anda tekankan untuk bawahan juga untuk 51 OPT tentunya ya Pak Jahari yang ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk nantinya ke depan bisa kembali meraih yang namanya WbM ini sendiri Pak Jahari tentunya pertama kita disitu adalah seluruh pegawai dan PPNP ya Kementerian Hukum Sumut ya kita kan ini banyak UPT-UPT di Sumatera Utara ini ya kalau di Rio sedikit nggak begitu seperti sini sampai 52 ya kan saya tuh ke daerah-daerah menyampaikan langsung kepada sakar-sakar baik sakar pas atau migrasi supaya kalian itu ya pertama penyerapan anggaran penyerapan anggaran itu benar-benar dikerjakan sesuai aturan jangan sesuai suka hati tapi Alhamdulillah selama saya baru 6 bulan disini bisa dikatakan meningkat tajam sistem kerja daripada anak-anak saya penyerapan anggaran memang ada beberapa yang belum cita serap kenapa adanya ini belanja modal ya memang itu adalah pembangunan tentunya pembangunan kan nggak bisa langsung setiap ada sistemnya tentunya ada MK-nya, ada pencerananya, ada pelaksananya ini saya yakin dan percaya insya Allah bisa yang penting ikuti alurnya oke yang menarik adalah Anda yang menyaksikan kami langsung dari Metro TV Sumatera Utara meraih predikat WBK ini kan sebenarnya tidak gampang ya Pak Jahari ya tapi yang ingin saya tekankan bahwasannya seberapa penting predikat WBK ini diketahui oleh masyarakat luas yang sebahagian dari mereka itu mendapatkan layanan layanan dari produk-produk yang dihasilkan dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara sendiri Pak Jahari oke terima kasih sangat penting masyarakat untuk mengetahui tentang WBK ya jadi kenakan masyarakat ini menilai apakah berokrasi di kanil Sumatera Utara itu sudah bersih dari KKN itu pertama ya dan masyarakat juga merasakan bagaimana kinerja kualitas pelayanan di tentunya kalau dilapas itu tentunya warga binaan itu kan ada banyak keluarga-keluarga yang ingin masuk ke dalam oke bagaimana sistemnya cara memasukkannya ya kemudian imigrasi pengurusan paspor kita gak susah sekarang pengurusan paspor yang penting itu pakai online asalkan jam waktunya pun tahu dia betul jadi kita gak susah apalagi di KI lagi pendapatan kaya individual gak susah paling gampang disini Sumatera Utara yang khususus kami ini ya Sumatera Utara kita bicara ya kan ada siapapun kenapa ini duta layanan ada di depan siap-siapun masyarakat datang kemari duta layanan langsung menanya dari itu apa Bapak mau jumpa saya apa Bapak langsung diantar mereka itu ini kalau disini maka saya yakin dan percaya sejak saya disini yakin dan percaya duta layanan ini sudah bekerja sesuai dengan yang diaturkan bagaimana kita kan tahu duta layanan ini sangat penting terhadap di kanwil ini karena apapun cerita kalau sudah duta layanan ada masyarakat yang datang langsung disambut tentunya paling enak dan masyarakat tahu bahwasannya apa yang dikerjakan kandil keminkuham Sumatera Utara Utara khususnya di lingkungan pas ataupun migrasi dan di KI-nya baik tapi begini Pak Jaharif kalau kita melihat sebenarnya kerjasama yang namanya pungli ini kan memang harus ada keterlibatan dua belah pihak ya Pak Jaharif masyarakat dan juga dari pihak kementerian hukum dan HAM sendiri sebenarnya yang ini saya tanyakan sebenarnya sampai saat ini ternyata masih ada nggak sih pungli yang yang masih terjadi di wilayah kementerian hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara tapi nanti jawabnya Pak kita harus break dulu